Pada tahun 2023 ini, kuota calon jamaah haji di Kabupaten Tanjung Jabomparat dipastikan bertambah. Hal ini terbukti dari data yang dimiliki kemenang Tanjung Barat, di mana terdapat 407 kuota calon jamaah haji yang akan diperangkatkan pada tahun ini. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasih Haji dan Umroh Hendra Kusuma. Meski sempat dilanda pandemi COVID-19 beberapa tahun terakhir, dan ibadah haji terpaksa tertunda, namun seiring berjalan waktu, akhirnya pada tahun 2022 lalu, laksananya ibadah haji kembali dikelar. Pada tahun 2023 ini, jumlah kuota haji untuk Kabupaten Tanjung Jabomparat cukup banyak atau bertambah dari tahun sebelumnya. Kasih haji dan umroh kemenang Tanjung Barat Hendra Kusuma menjelaskan, terdapat 407 kuota calon jamaah haji, yang mana jika kuota yang diterima sebanyak 407 jamaah yang akan diperangkatkan pada haji tahun ini. Ini tentunya masih bersifat sementara atau dapat bertampah maupun berkurang. Hendra menjelaskan terdapat tiga kategori, yakni jamaah tertunda keberangkatan, jamaah urutan porsi, dan jamaah lansia. Namun kali ini jamaah lansia tetap menjadi prioritas pada keberangkatan haji tahun ini. Sudah terima nominatif sementara, untuk tahun 2023 ini haji kita Tanjung Barat dari 2887 porsi provinsi, itu Tanjung Barat merekrut sebanyak 400 jamaah tahun ini. Tahun kemarin kita hanya berangkatkan 185 orang ya, jadi tahun ini ada tiga nominasi jamaah, pertama jamaah tunda berangkat, kemudian jamaah urutan porsi, dan yang ketiga jamaah prioritas lansia. Lebih lanjut Hendra menambahkan, hingga saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pencocokan data dari KTP calon jamaah haji. Sebab antara KTP dan akta kelahiran harus sesuai baik dari tahun lahir dan tanggal lahir maupun nama. Surya Kurniawan, Jek TV, Laporka